Al-Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah menjelaskan Kenapa doa ketika turun hujan itu mustajab Karena pada waktu itu rahmat Allah sedang turun Yaitu apa hujan Sehingga doa yang dipanjatkan ketika rahmat Allah sedang turun Itu peluang untuk dikabulkan lebih besar dibandingkan ketika rahmat Allah tidak turun Yaitu ketika tidak hujan Nabi SAW bersabda Sintani ma turaddanid du'a'u inda'nidai wa tahtal matari Ada dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT Yang pertama doa ketika azan Kapan maksudnya ini ketika muazzin mengumandangkan azan kita berdoa Ataukah maksudnya adalah setelah azan Jawabannya ada pada hadis Nabi SAW yang lain Yang diradkan oleh Imam Ahmad dan disohikan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud Beliau SAW bersabda Sesungguhnya doa itu tidak akan ditolak ketika dipanjatkan antara azan dan ikomah Berarti doa yang mustajab ketika azan adalah kapan? Setelah selesai azan sampai dengan ikomah dikumandangkan Maka ketika menunggu ikomah Amalan yang paling dianjurkan oleh syariat kita Itu bukanlah membaca Al-Quran Bukan Bukanlah berzikir Bukan Tetapi apa? Memanjatkan doa Walaupun kalau seandainya membaca Al-Quran Atau berzikir mengucapkan kalimah-kalimah taibah Itu juga boleh Syekh bin Bas Rahimahullah Itu pernah didekati oleh seorang muridnya Syekh Sa'ad Ad-Daud Muridnya ini mau mengajukan pertanyaan Menggunakan kesempatan antara azan dan ikomah Syekh bin Bas ini kan Dia menunggu Muridnya ini mau mengajukan beberapa pertanyaan Kesempatan lah Kemudian Apa kata Syekh bin Bas Rahimahullah Beliau mengatakan Wahai saudaraku Tidakkah engkau tahu Doa antara azan dan ikomah Itu adalah doa yang mustajab Kalau pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa ditanyakan setelah Solat Sehingga Kesempatan emas Mustajabnya doa Ketika antara azan dan ikomah Itu tidak boleh disiasiakan Begitu Saja Naam Kemudian yang Kata Nabi SAW Inna doa La yuraddu Bain al-azan Wal-iqamah Sesungguhnya Doa antara azan dan ikomah Tidak akan ditolak Fada'u Maka Perbanyaklah doa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya jadi Yang pertama Doa yang mustajab Adalah doa Setelah azan Kemudian yang kedua Wa tahtal matari Dan doa ketika turun Hujan Hadis ini Diratkan oleh Imam Al-Hakim Dan Al-Bayhaqi Dan dihasankan oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah